Halo guys, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengecek bakteri dalam lambung yang menyebabkan gangguan pencernaan Pada video sebelumnya, saya telah membahas sebuah organisme makhluk hidup yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan jika menjangkiti tubuh kita Nah, mungkin bagi teman-teman yang telah didianosa mengalami GERD, tetapi dalam tes USG tidak ada ditemukannya fatty liver maupun adanya batu dalam pendunya Mungkin harus mempertimbangkan untuk mengecek apakah di dalam lambungnya terdapat bakteri ini Ya, bakteri Helicobacter pylori ini cukup dapat bertahan hidup di dalam lambung kita yang sangat asam Nah, ada beberapa pengecekan yang dapat dilakukan Ada empat ya, yang pertama dari pemeriksaan darah, yang kedua adalah melalui dari tes nafas, yang ketiga adalah tes sampel tinja, dan yang keempat adalah melalui endoskopi Untuk pemeriksaan darah, apa saja sih yang harus kita pilih untuk dapat mengetahui kita terjangkit bakteri atau tidak Seperti dalam kasus saya itu ada tiga tes yang harus dilakukan, yaitu HP lori IgM, HP lori IgG, dan juga Helicobacter antigen Nah, gunanya untuk apa? Nah, untuk yang dua, HP lori IgM dan HP lori IgG ini Untuk mendeteksi antibody yang berhubungan dengan bakteri Helicobacter pylori ini Jadi, apakah kita pernah sakit dan kita akhirnya sembuh? Jadi, kalau kita terjangkit bakteri Helicobacter ini, biasanya akan terjadi infeksi Nah, infeksi itu bisa sembuh, akan terjadi antibody dalam tubuh kita Nah, lalu Helicobacter antigen ini gunanya untuk apa? Untuk mendeteksi apakah seseorang mengalami infeksi bakteri Helicobacter pylori ini Jadi, kalau yang kedua, yang pertama itu gunanya untuk mengecek apakah kita pernah sakit karena bakteri ini Lalu, yang ketiga itu gunanya untuk apa? Untuk mengetahui apakah kamu sedang mengalami infeksi dari bakteri ini Nah, tiga-tiganya ini harus, karena apa? Kita jadi tahu, rekod lambung kita Kalau misalnya kita hanya tes yang Helicobacter antigen aja kan jadi kurang akurat Karena sebelumnya kita nggak tahu apakah sudah ada antibody-nya atau nggak Nah, kalau kita sudah tes tiga ini, kita akan tahu Nah, pada waktu itu, untungnya yang saya alami adalah negatif Jadi, nggak ada bakteri Jadi, memang benar-benar pure karena fatty liver Selain pemeriksaan darah, ada juga tes pemeriksaan nafas Di sini kita dapat melihat dari nafas kita apakah terkandung saat tertentu Lalu, ada tes pemeriksaan tinja untuk melihat sampel kotoran kita Dan juga ada tes endoskopi Yaitu memasukkan ada sebuah selang yang berisi kamera untuk melihat kondisi lambung kita Nah, persiapannya kalau tes darah itu nggak ada persiapan apa-apa Kalau untuk tes penafasan dan juga untuk tes tinja Kita itu nggak boleh makan obat tertentu Jadi, ada kita harus stop dulu Nanti itu dikasih tahu sesuai saran dokter kalau kita disuruh Lalu, kalau tes endoskopi Kita biasanya disuruh puasa minimal 12 jam Kenapa kita harus melakukan tes helicobacter ini? Ya, untuk mengetahui apakah kita terkena bakteri helicobacter pylori ini atau nggak Karena biasanya, orang yang didiagnosis GERD Tapi nggak kunjung sembuh, dikasih obat, juga nggak ngefek Biasanya ada kemungkinan terkena bakteri ini Jadi, ketika kita melakukan tes helicobacter ini Jadi, kita bisa tahu, bisa evaluasi Apakah kita sebenarnya terjangkit bakteri ini atau nggak Lalu, misalnya ketika kita dikasih obat yang berhubungan dengan bakteri helicobacter ini Efektif atau nggak? Jangan sampai semua obat yang berhubungan dengan lambung malah kita minum Ya, itu kita sama aja dengan buru diri ya Jadi, kita harus tahu obat yang sesuai dengan kondisi penyakit kita Apakah benar GERD karena fatty liver, karena batu umpedu Atau karena bakteri helicobacter ini atau karena hal yang lain Nah, perlunya kita cek terlebih dahulu ya Nah, kalau saya dulu, sebelum didiagnosis GERD Saya itu dilakukan beberapa tes Ada USG, melihat fatty liver dan juga melihat batu umpedu Dan juga tes helicobacter ini Jadi, ketahuan, oh helicobacter saya ini negatif Berarti saya bukan karena bakteri Tapi karena ada fatty liver Dan penyembuhannya pun ya fokus di dalam fatty liver Lalu penyembuhan di bagian buka lambung saya ini Jadi, bagi teman-teman Semoga ini dapat membantu bagi teman-teman yang mungkin bernanya-tanya Saya ini sudah USG, nggak ada penyakit Tapi kok masih kena sakit lambung, kenapa? Ya, mungkin Mungkin terkena helicobacter pylori ini Nah, semoga dapat membantu teman-teman semua Dadah Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya